Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Fina. Hari ini kakak mau bercerita tentang Ayo Hemat Energi. Selamat mendengarkan ya. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burahan memberikan gambaran proses pembentukan minyak bumi. Ternyata proses pembentukan minyak bumi memakan waktu yang sangat panjang loh, jutaan tahun lamanya. Tampak saja, Udin sering mendengarkan slogan, yuk Hemat Energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung babakan untuk menghemat energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang selalu dikonsumsi oleh warga desa setiap hari. Tiba-tiba Udin teringat, hampir setiap hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah kebiasaan saja menyalakan TV di pagi hari. Bahkan, ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang benar, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tapi perlu diingat bahwa kewajiban memakai listrik bukan hanya sekedar membayar tagihan, tetapi harus juga menghemat pemakaiannya. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan, belanja ke warung pok minah yang di ujung kampung pun, ibu naik motor. Lani menyadari bahwa ia harus mengingatkan ibunya untuk menggunakan kendaraan motor seperlunya. Ibu harus menghemat bahan bakar, kendaraan motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik, ibu berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga kampung babakan untuk menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka mempunyai hak untuk memakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik jika mereka bisa menjadi pengingat warga kampung babakan untuk melakukan penghematan energi. Yuk, mari kita hemat energi dan saling mengingatkan untuk melakukan penghematan energi. Kalau bukan dimulai dari diri kita, siapa lagi? Setelah mendengarkan cerita Udin, Lani, Siti, dan Edo tentang penghematan energi, sekarang adik-adik bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa kita perlu melakukan penghematan energi? Yang kedua, tindakan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk penghematan energi? Yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang menurut adik-adik bukan merupakan penghematan energi? Dan yang keempat, apa hal baik yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dadah! Terima kasih sudah menonton!